Halo pemirsa, senang sekali saya Renald Kasali menjumpai Anda kembali dalam dialog perbankan dan ekonomi. Pemirsa, belakangan ini nama otoritas jasa keuangan atau OJK seringkali disebut dalam persoalan-persoalan ekonomi Indonesia. Karena per 31 Desember 2013 yang lalu, otoritas jasa keuangan telah mengambil alih peran atau fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan di Republik ini di bawah satu atap, di bawah otoritas jasa keuangan yang sebelumnya ditangani oleh Bank Indonesia. Harapan besar menggantung dalam masyarakat terhadap peran dan fungsi atau pengaturan dan pengawasan dari otoritas jasa keuangan. Seperti apakah strategi OJK, bagaimana dunia perbankan Indonesia melakukan persiapan-persiapan menghadapi situasi yang berubah ini dan tentu saja bagaimana perbanas menyikapinya. Namun demikian, sebelum kita melanjutkan diskusi ini, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Di tahun 2014 ini, Danamon terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua segmen bisnes dari tingkat koperasi hingga pelaku usaha mikro. Hal ini sesuai dengan visi Danamon, iaitu kita peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan. Sebagai salah satu bentuk komitmen, kami dalam edukasi perbankan Danamon mempersembahkan program dialog perbankan dan ekonomi dengan harapan agar para pelaku, bisnes dan masyarakat dan memperoleh informasi seputar industri perbankan dan kondisi perekonomian saat ini. Program edukasi perbankan ini mendukung gerakan financial inclusion yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan. Pemirsa telah hadir bersama saya, tokoh-tokoh kunci dalam industri perbankan Indonesia. Yang pertama saya ingin perkenalkan kepada Anda, Direktur Bang Danamon, Bapak Mulyadi Raharja. Apa kabar Pak Mulyadi? Kabar baik Pak Renald, terima kasih. Terima kasih. Kemudian juga disini sudah ada Ketua Perbanas, Bapak Sigit Pramono. Apa kabar Pak Sigit? Baik, Alhamdulillah Pak Renald. Terima kasih. Dan kemudian telah hadir juga bersama kita di ujung sana, Bapak Dr. Mulyaman Hadat, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan yang berada di Hotel Sheraton Cenggareng dan telah terhubung melalui SNG. Apa kabar Pak Mulyaman? Kabar baik Pak. Terima kasih Pak Mulyaman. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, mari kita simak paparan data berikut ini. Terima kasih Pak Renald, Pemirsa. Sektor lembaga keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Ketika lembaga keuangan lemah, maka akan sangat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Krisis ekonomi moneter tahun 97-98 merupakan pengalaman berharga betapa rapuhnya lembaga keuangan di Indonesia, terutama perbankan. Biaya penyelamatan bank yang hancur sangatlah mahal seperti dalam grafik berikut. Biaya penyelamatan bank mencapai di atas 20% dari pengalaman berbagai negara. Indonesia bahkan mencapai 55% dari total produk domestik bruto. Betapa besarnya dampak hancurnya bank tersebut menjadikan pengawasan lembaga keuangan menjadi sangat penting dan krusial. Di Indonesia pada awalnya pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan non-bank dilakukan oleh Bapak PAM LK. Namun sejak tahun 2014, pengawasan lembaga keuangan secara keseluruhan dilakukan oleh otoritas jasa keuangan atau yang disebut dengan OJK. Tidak semua negara memiliki OJK seperti Amerika Serikat, China, dan Kanada. Sementara negara Jerman, Korsal, Inggris, Jepang, dan Australia memiliki OJK. Tidak semua OJK di negara-negara tersebut berhasil. Inggris dan Australia gagal. OJK kiranya harus berhati-hati dan bekerja keras. Semoga saja OJK di Indonesia menjadi memperkokoh perekonomian Indonesia. Demikian, Pak Renat, kembali ke Anda. Saya ingin memulai diskusi kita pertama-tama dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Pak Mulyaman, masyarakat tentu ingin mengetahui seperti apakah perbedaan regulasi keuangan selama berada di Bank Indonesia dan ketika sekarang telah berada di bawah OJK. Sebetulnya tidak ada perubahan secara mendasar ya. Yang mungkin ada itu lebih pada cara atau metodologi bagaimana pengawasan itu dilakukan ya. Karena menurut saya yang menjadi amanat dari undang-undang OJK ini adalah agar OJK dengan payung hukum yang baru ini harus mampu mengawasi industri keuangan secara lebih terpadu, terintegrasi. Pengawasan tetap fokus pada sejauh mana kita meyakini bahwa prinsip-prinsip prudensial itu diterapkan atau dipraktekan di industri keuangan. Sebab kadang-kadang risiko itu tidak hanya muncul dari bank sendiri. Kadang-kadang kemudian bank tertarik ke bawah oleh kinerja dari anak perusahaannya. Nah ini bisa kita identifikasi sejak dini atau lebih early kalau kita mampu melakukan pendekatan pengawasan secara terintegrasi. Baik, kalau demikian maka apa sebetulnya tantangan yang dihadapi OJK? Fokus OJK itu lebih kepada penanganan mikro. Artinya sejauh mana pada tingkat mikro ini, pada tingkat perusahaan atau pada tingkat bank atau lembaga keuangan, diterapkan prinsip-prinsip kehatian yang baik. Penerapan good corporate governance yang baik. OJK tentu saja juga harus meyakini bahwa setiap kebijakan yang ditempuh secara makro, baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri, kita bisa antisipasi apa kira-kira dampaknya. Baik, kalau demikian dapat saya simpulkan, sebetulnya salah satu peran yang dijalankan OJK adalah selain melindungi perekonomian, juga adalah melindungi kepentingan konsumen. Pertanyaan selanjutnya tentu adalah siapa yang mengawasi OJK? Undang-undang OJK mengatakan bahwa OJK melaporkan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kinerja OJK secara rutin, anggaran OJK juga harus di-approve oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dan tentu saja ada lembaga lain selain Dewan Perwakilan Rakyat yang mengawasi OJK, terutama dari aspek governance dan internal control yang dilakukan oleh OJK, yaitu BPK. Ya, baik Pak Mulyaman, kita akan melanjutkan setelah jeda komersial berikut ini. Dipersembahkan oleh Danamon. Untuk Anda Bisa Di setiap pagi menjelang mengawali berbagai aktivitas. Di sanalah Danamon hadir, membantu mewujudkan cita-cita dan harapan. Mengerti akan setiap usaha, dari kecil hingga besar. Mendukung kesempatan mewujudkan keinginan. Memberikan kemudahan, hingga merasakan hasil nyata. Dan inilah yang telah kami lakukan. Danamon menjawab kebutuhan Indonesia. Memberikan solusi terbaik, memenuhi tiap kebutuhan yang berbeda. Mulai dari kebutuhan transaksi perbankan, pendanaan untuk pengembangan sektor usaha kecil, menengah hingga besar, layanan perbankan syariah, serta pembiayaan kendaraan bermotor, asuransi dan pinjaman untuk berbagai kebutuhan. Dengan visi peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan. Inilah komitmen serta dedikasi Danamon terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengerti pribadi hingga komunitas, menjadi mitra keuangan Anda, kini dan nanti. Terima kasih untuk kepercayaan di setiap keberhasilan Anda bersama Danamon. Danamon, untuk Anda bisa. Tidak. Enggak. Tidak. 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 Pilih tabungan Danamon lebih dengan lima kelebihan. Bebas biaya alin, cashback, transfer termurah, dan gratis tarik tunai. Gratis asuran sejiwa dan banyak hadiahnya. Tabungan Danamon lebih. Kenali kebutuhan dan produknya. Kenali manfaat dan risikannya. Kenalilah hak dan kewajibannya. Kenali supaya kita tahu. Sikapi uang dengan bijak. Sikapi uang dengan bijak. Dan bunga tinggi. Dapatkan berbagai keuntungan lainnya. Dengan membuka tabungan premium Fleximex. Dipersembahkan oleh Danamon. Untuk Anda bisa. Kita membentuk OJK yang dia akan mengelola seluruh kegiatan di sektor keuangan. Tidak hanya perbankan yang kita bayangkan. Memang tidak akan mudah. Tetapi sekali lagi kalau saya, ini kan perintah undang-undang. Dan ini kita sudah melangkah. Berat atau ringan, itu akan menjadi tanggung jawab semuanya. Kalau saya lebih senang, mari kita dorong ini ya. Kita akan jadi optimisme bersama. Sehingga harus ada juga kemauan bersama dari lembaga-lembaga yang tadinya menyendiri ya. Regulasinya harus justru mensupport apa yang sekarang dilakukan OJK. Dan kalau kemudian OJK lamban atau gagal, maka ongkos itu harus ditanggung oleh semuanya. Dan kita sudah mendengar bahwa menyatukan dari berbagai pelaku usaha di dalam jasa keuangan ini mempunyai suatu tantangan tersendiri. Dan saya juga ingin melanjutkan pertanyaan kepada Direktur Bank Danamon, Pak Mulia Diraharja. Seperti kita ketahui, Bank Danamon ini bukan hanya bergerak di sektor perbankan, tetapi juga memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang multi-finance, yaitu Adira Finance dan juga di bidang insurance, Adira Insurance. Yang tentu saja ini berbeda nuansanya dengan situasi sebelumnya. Sebelumnya di bawah pengawasan satu Bank Indonesia dan lainnya adalah Bapak PAM. Bagaimana Bank Danamon melihat hal ini? Kalau dari Danamon sendiri, karena kami memiliki beberapa bisnis di jasa keuangan, yang jelas sekarang pengawasan menjadi satu atap dan lebih terintegrasi seperti Pak Mulyaman tadi katakan. Dengan demikian juga, kami cukup menghadapi pengawas yang sama. Kalau dulu misalnya anak perusahaan kami, Adira Finance, di audit oleh BI, juga di audit oleh Bapak PAM LK, sekarang cukup di audit satu kali oleh OJK. Walaupun di dalam OJK sendiri banyak ekspertis-ekspertis yang spesialis di bidangnya, spesialis di bidang perbankan, spesialis di bidang lembaga keuangan atau finance company, insurance, dan sebagainya. Dengan kata lain ini mempermudah untuk menjalankan aspek transaksi dan juga tentu saja compliance-nya dalam pemeriksaan, penaturan, pengawasan, dan lain sebagainya. Ada manfaat lain yang Anda lihat secara langsung bagi bisnis Anda? Pengalaman pernah mengatakan beberapa perbedaan, walaupun tidak banyak regulasi satu dengan regulator yang lain. Jadi dengan adanya satu atap kali ini, saya pikir hal ini tidak akan terjadi. Baik, saya ingin menanyakan kepada Pak Sigit yang menaungi para pelaku di sektor perbankan, perbanas. Seharusnya kehadiran OJK ini merupakan angin segar bagi kita semua, bagi pelaku dalam industri. Tetapi berbagai studi menemukan justru di negara-negara lain ditemukan beberapa kasus kegagalan dengan menggunakan metode ini. Padahal ini merupakan satu sistem yang terintegrasi yang baik bagi kita semua. Pandangan Anda tentang bagaimana layanan satu atap ini? Silakan. Pertama kali saya ingin mengingatkan bahwa pilihan untuk memisahkan pengaturan dan pengawasan perbankan kepada lembaga yang berbeda ini adalah pilihan yang dilakukan oleh bangsa kita. Menurut saya, tentu arahnya adalah agar ke depan perbankan itu akan memberikan kontribusi lebih baik setelah dibawah OJK. Ini yang penting untuk dijaga, jangan sampai kelahiran dari lembaga baru ini tidak memberikan nilai tambah kepada bangsa ini. Itu tantangan terbesarnya. Kenapa? Karena dari undang-undang OJK sendiri, rancangannya adalah ada beberapa kepala eksekutif pengawasan yang berbeda-beda. Pengawasan perbankan di satu sisi, kemudian ada pengawasan pasar modal, ada pengawasan di lembaga keuangan bukan bank. Di mana integratornya Anda melihat? Itu ada di tingkatan namanya Dewan Komisioner OJK. Karena kepala eksekutif dari tiga pengawasan ini menjadi anggota dari Dewan Komisioner. Saya mengatakan justru disuluh tantangan terbesarnya, karena kalau tidak, itu yang terjadi adalah hanya sekadar secara fisik mereka dibawah satu atap, tetapi dalam pengelolaannya tetap terpisah-pisah. Jadi dengan kata lain, bukan sistem satu atapnya, tetapi bagaimana ini diintegrasikan begitu. Benar sekali. Bila demikian, maka dukungan apa yang dapat diberikan oleh perbanas kepada otoritas jasa keuangan? Kita akan selalu mengkomunikasikan, dan satu hal yang sangat saya apresiasi, selama ini Dewan Komisioner OJK itu sudah membuktikan bahwa mereka sangat tanggap dan menerima masukan-masukan yang kami berikan. Saya kira ini modal dasar yang paling kuat untuk kita benar-benar memujudkan bahwa kelahiran OJK sebagai lembaga pengawasan pengatur perbankan ini itu benar-benar akan memiliki nilai tambah kepada bangsa kita. Baik, Pak Mulyaman, ini kita berbicara tentang menjadi sebuah atau beralih dari Bank Indonesia dan juga dari Bapak PAM LK kepada otoritas jasa keuangan disatukan dan Anda menyebutkan diintegrasikan. Tadi Anda menyebutkan menjadi lebih mudah pengawasannya. Tapi tentu pada akhirnya, pada ujungnya adalah kita sebagai nasabah, kita sebagai konsumen. Bagaimana Anda melihat perlindungan atau manfaat yang dapat diberikan dengan terintegrasinya sistem ini kepada para nasabat? Ya, ada dua hal mungkin, Pak Renald. Yang pertama, perbaikan pengawasan itu sendiri itu merupakan bagian penting bagi perlindungan konsumen. Yang kedua, tugas OJK adalah melakukan edukasi kepada masyarakat di bidang keuangan. Edukasi keuangan ini tentu saja punya implikasi yang banyak. Salah satunya, kami meyakini bahwa edukasi yang baik bisa menjadi modal dasar bagi terbukanya akses keuangan yang lebih baik kepada masyarakat. Kemudian kita ingin juga ciptakan industri keuangan yang lebih inklusif. Artinya tidak hanya kemudian melayani masyarakat yang ada di daerah perkotaan, bisnis besar, tetapi industri keuangan juga harus melayani mereka yang ada di bawah. Dengan membuka akses seluas-luasnya kepada pelayanan jasa keuangan. Pak Mulyaman, enforcement apa? Seperti apa enforcementnya? Yang kira-kira bisa diberikan oleh OJK terhadap pelaku-pelaku usaha yang melakukan tindakan-tindakan yang merunggikan nasabah? Mungkin kalau boleh saya katakan kelebihan yang dimiliki oleh OJK undang-undang memberikan hak sangat istimewa yang tidak diberikan kepada Bank Indonesia sebelumnya yaitu hak untuk melakukan penyidikan. Jadi OJK sebetulnya dengan hak untuk bisa melakukan penyidikan menurut saya bisa membantu law enforcement yang ada di otoritas jasa keuangan. Baik, saya ingin ke Pak Mulyadi. Pak Mulyadi, seperti apa Bank Danamon sebagai pelaku usaha di sektor jasa keuangan ini? Harapan apa yang Anda ingin berikan kepada OJK dalam mengeluarkan peraturan-peraturan yang berdampak pada usaha di sektor keuangan? Ya. Salah satu harapan kami tentu adalah kebijakan, polisi, dan pengawasan yang akan dikeluarkan oleh OJK tentu yang pro-pertumbuhan untuk industri karena industri keuangan adalah salah satu pilar yang vital untuk perekonomian negara manapun, termasuk Indonesia. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan melanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Dipersembahkan oleh Danamon. Untuk Anda bisa Kenali kebutuhan dan produknya Kenali manfaat dan risikonya Kenalilah hak dan kewajibannya Kenali supaya kita tahu Sikapi uang dengan bijak Ini buktinya aku ketemu jagoan EMU Ini lho buktinya aku nonton di Old Trafford Keren banget Iya, ini bolanya ditandatangani Saatnya giliran kamu Halo Indonesia, see you at Old Trafford Detentment mengenai guys Tidak Enggak 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 Pilih tabungan Danamon lebih Dengan lima kelebihan Bebas biaya arin Cashback Transfer termurah Dan gratis tarik tunai Gratis asuran si jiwa Dan banyak hadiahnya Tabungan Danamon lebih Apakah Anda pernah bermasalah dengan lembaga jasa keuangan? Bila iya, manfaatkan layanan konsumen OJK sebaik mungkin Tetapi ingat, sebelum Anda melapor ke OJK Selesaikan dulu dengan LJK Anda bisa kirim laporan melalui pos Telpon ke 5655 Atau di www.ojk.go.id Atau email konsumen at ojk.go.id Jangan lupa sertakan persyaratan pengaduan Otoritas jasa keuangan Lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya Seperti tabungan dengan banyak keuntungan Bebas antrian Gratis transfer Kemudahan di mana saja Selalu terupdate setiap hari Petambahan saldo diikuti hadiah dan bunga tinggi Dapatkan berbagai keuntungan lainnya Dengan membuka tabungan premium Fleximex Terima kasih telah menonton Pilih tabungan Danamon lebih Dengan 5 kelebihan Bebas biaya akin Cashback Transfer termurah Dan gratis tarik tunai Gratis asuran sejiwa Dan banyak hadiahnya Tabungan Danamon lebih Dipersembahkan oleh Danamon Untuk Anda bisa Saya kira yang mendesak dari Peran OJK terhadap konsumen adalah OJK harus banyak melakukan sosialisasi Kepada masyarakat Sehingga masyarakat tahu peran dan fungsi OJK Sehingga Kalau ada persoalan-persoalan itu Bisa langsung Mengakses OJK Itu yang secara makro Yang kedua Yang sangat mendesak juga adalah OJK harus banyak Membuka akses-akses pengaduan Bagi masyarakat Akses pengaduan itu bisa melibuti tempat Momen Dan juga Akses dalam arti infrastruktur Jadi jangan sampai Setelah ada OJK Juga masyarakat Tetap kesulitan mengakses OJK Untuk mengadukan Kalau ada persoalan-persoalan Karena persoalan Tidak tahu alamatnya Tidak tahu nomor teleponnya Tidak tahu alamat email Twitter Dan segala macam Ketiga Saya kira yang juga Tidak kalah pentingnya adalah OJK harus Memerankan Yang sifatnya proaktif Atau jemput bola Baik Pak Mulyadi Kita ketahui Sebentar lagi Indonesia Akan memasuki Masyarakat ekonomi baru Masyarakat ekonomi ASEAN Seperti apa Bang Danamun menyikapi hal ini Sebetulnya Ada atau tidak ada Masyarakat ekonomi ASEAN ini Sekarang ini pun Kita sudah lihat bahwa Globalisasi Merupakan hal yang Tidak bisa kita tolak Regionalisasi juga demikian Kita lihat dari Industri keuangan Indonesia Yang cukup terbuka Dan So far kita juga bersyukur Dimana Pengalihan dari Bank Indonesia Ke OJK ini Is in a good timing And in a good shape Karena apa Industri perbankan Telah terbukti Setelah Kasus Lehman Brothers Dan Krisis keuangan global Ternyata Tetap Bisa tumbuh Dengan Sangat baik Pertahun Berkisar 20% Di 5 tahun terakhir Saya kira itu Satu Bukti yang baik Nah Dalam konteks Untuk Regionalisasi Saya kira memang Tugas kami Dari pelaku industri Dan tentu saja Nanti dibina oleh OJK Bekerja sama dengan Bank Indonesia Terus Mempersiapkan diri Agar Kita bisa Menjadi Pemberi jasa keuangan Kepada Masyarakat Indonesia Karena yang paling tahu Market Indonesia Harusnya adalah Kita-kita yang ada di Indonesia Baik Pak Pak Muliaman Ini tadi disebutkan It is a good timing Tahun depan Masyarakat ekonomi ASEAN Bagaimana Anda melihat Peran OJK Dalam integrasi ASEAN ini Ya Saya kira Kita sudah Mempersiapkan ini Dan juga kita Mengingatkan semua pihak Terutama para pegiat Di industri keuangan Bahwa ini Harus kita siapkan Dengan sebaik-baiknya Memang ada Perbedaan Sedikit Time frame ini Pada tingkat ASEAN Ya Karena Integrasi Perbankan itu Sesuai dengan Kesepakatan terakhir itu Baru akan Kita lakukan Pada tahun 2020 Ya Sementara Kesepakatan Integrasi di pasar modal Dan industri Keuangan bukan bank itu Masih tetap Pada tahun 2015 Ya Memang ini Satu hal Yang menurut saya Perlu direspon Secara Lebih Terintegrasi Makanya kemudian OJK Membentuk Semacam Tim Task force Betul-betul Untuk Merespon Terutama yang terkait Dengan Integrasi Ekonomi ASEAN Ini pada Tahun 2015 Setelah itu Kita Banyak Melakukan Pembicaraan Belakangan Hari ini Dengan Berbagai macam Autoritas Terutama Di Lingkungan ASEAN Untuk Meyakini Bahwa Integrasi Yang akan Kita Lakukan Betul-betul Mutual Benefit Artinya Memiliki Semangat Saling Menguntungkan Bagi Kedua belah Pihak Terima kasih Pak Mulyaman Saya ingin ke Pak Sigit Untuk Aktivitas Yang sebesar Ini Tentu Memerlukan Pembiayaan OJK Ini Dan Tentu Ini Terkait Dengan Lembaga-lembaga Yang diawasi Sendiri Yaitu Para Pengusaha Di Sektor Perbankan Bagaimana Anda Melihat Mengenai Pembiayaan OJK Ini Begini Sebetulnya Kalau Mengenai Pembiayaan OJK Menurut OJK Bersumber Dua Yang pertama APBN Yang kedua Dari Penghutan Terhadap Pelaku Industri Dalam hal ini Memang Karena ini Amat undang-undang Bagi Industri Perbankan Tidak ada Pilihan lagi Jadi Kita tentu Akan Mematuhi Ini Tapi Yang penting Adalah Kami menghimbau Kepada OJK Agar Ada Kearifan Mengenai Berapa Besarnya Dan Kapan Diterapkan Ini penting Karena Untuk Diketahui Sebelum Ini Kan Perbankan Diawasi oleh Bank Indonesia Tidak Membayar Nah Ini Diawasi OJK Nanti Membayar Tentu Kalau boleh Memilih Kan memilih Yang tidak Membayar Tapi Saya kira Sekali lagi Ini adalah Pilihan Yang sudah Dilakukan oleh Bangsa Ini Untuk Pengaturan Pengawasan Perbankan Di bawah OJK Saya pikir Ini yang Menurut saya Kita harus Patuhi Tapi Sekali lagi Membayar Apa yang Apa yang Diinginkan oleh Para pelaku Usaha Kita Kalau membayar Sesuatu Kan Kita punya Tututan Tentu Yang pertama Dari segi Kualitas pengawasan Komunikasi Dengan industri Ini penting Itu juga kami Perlu harapkan Dan Satu hal lagi Yang paling Akan Membani Apabila Beberapa Otoritas ini Ada BI OJK Nanti Mewajibkan Pelaku industri Untuk membuat Laporan Kami berharap Ada Satu pintu Kalau Pengawasannya Teringin Satu atap Laporan Juga kami Satu pintu Kemudian Katakanlah Kita lapor Kepada OJK Saja Kemudian OJK Yang Mendistribusikannya Kepada BI BPATK Atau Lembaga Lain Jadi Kalau Tidak Seperti itu Itu akan Sangat Membahani Perbankan Karena Sistem Teknologi Informasinya Sumber daya Manusianya Untuk Membuat Laporan Ke Otoritas yang Berbeda Ini Sangat Mahal Sekali Terima kasih Banyak Pak Sigit Pak Mulyadi Dan juga Pak Mulyaman Hadad Yang telah Terhubung Dengan Kita Melalui Jaringan SNG Di sana Terima kasih Dan Pemirsa Kita telah Mendengarkan Bagaimana Strategi Dan segala Persoalannya Dihadapi Dengan Berpindahnya Lembaga Pengaturan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Ketika Disatukan Kita sudah Mendengarkan Tentu saja Tujuannya Tidak lain Adalah Untuk Melindungi Perekonomian Kita Dan tentu saja Untuk melindungi Konsumen Belakangan Terjadi Krisis ekonomi Yang melanda Bangsa-bangsa Di dunia Adalah Karena Inovasi Yang berlebihan Di sektor Keuangan Yang sudah Mulai Terpisah Dari sektor Real Pemisahan Seperti ini Tentu saja Mengakibatkan Banyak Pelaku Usaha Di sektor Pelaku Usaha Jasa Di sektor Keuangan Yang kemudian Menyimpan Masalah-masalah Pada Anak-anak Perusat Dari sektor Yang berbeda-beda Dengan Disatukan Harapannya Tentu saja Terjadi Integrasi Masyarakat Perbankan Sendiri Sangat mendukung Dan ingin Memberikan Kontribusi Karena sudah Menjadi Kesepakatan Nasional Dan sudah Diundang-undangkan Tentu saja Kita wajib Bersama-sama Untuk Menjaganya Demikian Pemirsa Dialog Perbankan Ekonomi kita Kita akan Bertemu Kembali Pada episode Selanjutnya